Halo teman-teman, thanks sudah klik video ini. Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di Android 2024. Oke, langsung aja saya akan bagikan 3 cara untuk mengatasi aplikasi tidak bisa terpasang di HP. Oke, langsung aja kalian tonton dan simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, untuk cara yang pertama. Jadi, kalau kalian mendownload atau mendapatkan aplikasi dari Chrome atau dari Shareit atau dari aplikasi pengirim video lain dan ternyata gagal terpasang di HP kalian, di sini untuk cara pertama mengatasinya silahkan kalian cek untuk file manager HP kalian, teman-teman ya. Jadi, silahkan cek file manager HP kalian dan silahkan kalian cek penyimpanan internal. Nah, untuk penyimpanan internal sendiri di HP saya ini masih 126GB ya, sangat cukup kalau hanya untuk memasang sebuah aplikasi. Nah, jika di penyimpanan internal HP kalian ini hampir habis, jadi kalau di bawah 1GB silahkan kalian hapus ya untuk file-file yang tidak kalian gunakan lagi atau sudah tidak dibutuhkan. Nah, silahkan kalian hapus baik file foto, video, aplikasi, audio, atau lainnya untuk mengisi ruang internal di HP kalian ya agar supaya bisa memasang aplikasi. Kemudian, untuk cara yang kedua, jika memori internal HP kalian masih cukup besar, untuk cara kedua silahkan teman-teman masuk di pengaturan HP. Oke, berikutnya silahkan kalian cari fitur keamanan. Oke, setelah terbuka fitur keamanan, langsung aja kalian cari yang namanya Google Play Protect. Nah, di sini kalau Google Play Protect HP kalian sedang aktif, kita harus menonaktifkannya terlebih dahulu ya sebelum kita memasang aplikasi yang tadi tidak dapat terpasang. Dan untuk mematikan atau menonaktifkan Google Play Protect ini, silahkan kalian klik icon roda gigi atau pengaturan di bagian pojok kanan atas. Nah, ini ya, jadi di samping tulisan Play Protect ada icon setting. Lalu, kalian klik ya pada bagian nonaktifkan. Nah, di sini kita klik nonaktifkan tombolnya. Lalu, kita masukkan sandi layar HP kita dan berhasil untuk mematikan setelan Play Protect. Nah, jadi terkadang aplikasi tidak bisa terpasang. Ini terhalang oleh setelan Google Play Protect di HP kita. Berikutnya, untuk cara yang ketiga atau cara terakhir, jika dua cara tadi belum berhasil memasang aplikasi di HP kalian. Untuk cara yang terakhir, silahkan teman-teman masuk ke pengaturan lagi. Lalu, silahkan buka manajemen aplikasi atau daftar aplikasi. Dan di sini silahkan cari aplikasi yang tidak pernah digunakan. Oke, saya punya sebuah aplikasi yaitu aplikasi BTN Mobile. Dan tidak pernah saya gunakan. Jadi, kita buka saja. Lalu, kita masuk pada penyimpanan. Hapus penyimpanan, hapus data. Berikutnya, silahkan kalian copot atau uninstall aplikasi ini. Yaitu aplikasi yang tidak pernah digunakan ya. Nah, kalian bisa menghapus satu, dua, atau beberapa aplikasi yang tidak pernah digunakan atau tidak pernah kalian buka ya. Nah, cara ini juga bisa mengatasi aplikasi yang tidak bisa terpasang. Dan di sini saya juga punya aplikasi GoTube. Tidak pernah saya gunakan. Hapus penyimpanan atau hapus data. Lalu, copot pemasangan. Nah, kalian bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak pernah digunakan. Oke, teman-teman. Itu tadi, tiga cara mengatasi aplikasi yang tidak terpasang di HP Android. Semoga berhasil. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya. Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.